Baik, selamat siap memperkenalkan saya ini kemangin berhubia tadi dengan 3 digit minim terakhir 028 Disini saya akan melakukan responsi basic pediatric life support dengan kasus yang sudah diberikan Dimana disini yang pertama saya akan melakukan adalah mengantisipasi tindakan resustasi Yang pertama saya akan bertanya kepada pasien hamil atau suster atau kerawat yang bertugas Disini saya akan bertanya apakah kehamilan ini sudah cukup bulan atau belum Disini kehamilan sudah cukup bulan dimana usia kehamilan 38 minggu Kemudian selanjutnya saya akan bertanya riwayat perinatal Disini saya ingin bertanya ibu apakah sebelumnya ibu pernah mengalami kehamilan Pernah, jadi yang keberapa sekarang kehamilannya yang ketiga Kemudian apakah ketiganya itu lahir dengan lancar atau bagaimana Baik kelahiran satu kali kemudian tidak ada riwayat abortus Kemudian apakah selama hamil yang sekarang pernah menderita penyakit seperti darah tinggi Kemudian pernah mengalami demam yang berulang Tidak pernah Kemudian apakah ketubannya sudah pecah Belum Baik disini saya akan memprediksi kemungkinan bayi yang lahir dari data-data tersebut Disini kemungkinan karena sudah cukup bulan Kemungkinan bayi yang lahir itu dengan berat badan bayi normal Baik karena sudah seperti itu disini selanjutnya saya akan melakukan tindakan konfirmasi kepada keluarga pasien Atau keluarga ibu untuk menjelaskan prosedur selanjutnya Jadi disini karena ada suami ibu saya akan melakukan tindakan inform konsen Bik Bapak selamat pagi Selamat pagi perkenalkan saya Dr. Mirah Dr. yang akan menangani persalinan ibu ini hari ini Jadi nanti pada saat bayinya sudah lahir saya akan langsung melakukan tindakan langkah awal Dan apabila terjadi masalah atau ada masalah Saya akan melakukan tindakan penelamatan atau resistasi segera mungkin Apakah Bapak setuju? Baik karena sudah setuju selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptif terlebih dahulu sebelum mempersiapkan alat Disini adalah yang pertama Saya lakukan tindakan aseptif dengan 6 langkah Dan memastikan disini sudah tidak ada perhiasan Ataupun jam yang menempel di tangan saya Serta disini kemeja saya sudah lipat sampai siku Baik selanjutnya Selanjutnya adalah untuk bagian atas kepala saya tidak ada yang mengganggu Disini sehingga saya akan lanjutkan ke persiapan alat Disini persiapan alat meliputi untuk alat termoregulasi Disini sudah ada infanwarmer Dimana saya akan melindungi ini 30 menit sebelum persalinan Dan juga sudah ada termoregulasi lagi Itu ada kain, 3 kain Dimana satu kain sudah saya letakkan di atas dari infanwarmer Kemudian doakan untuk mengeringkan tubuh bayi Selanjutnya adalah Saya menyiapkan alat alat untuk mengecek airway breathing circulation Dimana sudah ada sungkup Terus ada suction Dan juga bed valve max atau BMS Dan juga disini sudah ada obat-obatan Epinefrin, dopamine, dobutamin Dan juga yang terakhir adalah alat evaluasi Untuk mengevaluasi dari hasil tindakan itu Ada stetoskop, stopwatch Dan juga ada perumpamaan lainnya Yaitu glukometer dan alat saturasi Jadi disini saya akan setelah menyiapkan alat Saya akan mendiskusikan pembagian peran anggota tim Jadi disini karena settingnya adalah satu penolong Saya akan menjelaskan saja bahwa pada resistansi neonatus Itu sebaiknya minimal terdiri dari 3 tim Dimana satu orang bertindak sebagai leader Satu orang lainnya fokus pada sirkulasi bayi Kemudian satu orang fokus pada alat-alat Dan pemberian obat-obatan yang akan diberikan Dan untuk leader sendiri itu fokus ke airway dan breathing Dimana leader akan berdiri nanti di belakang atau di atas bayi Kemudian dua orang lainnya akan berada di sisi kanan dan kiri dari bayi Selanjutnya disini saya akan melakukan tindakan aseptik lagi Yang lebih baik disini dengan 6 langkah dan sampai ke siku Dan memasang hand spoon Memasang apron yang sudah saya gunakan dan juga memasang masker Nah selanjutnya adalah saya akan mempersiapkan persalinan Dimana bayi sudah hampir keluar Disini saya sudah menggunakan lenan seperti ini Dan mengambil bayi yang sudah keluar Disini saya akan langsung melakukan langkah awal Dimana saya akan melihat bayi apakah menangis, spontan Kemudian bagaimana tonusnya, tonus ototnya Kemudian apakah berat badan bayi cukup atau normal Nah disini berat badan bayi setelah ditimbang adalah 3000 gram Itu normal Dan kemudian bayi menangis, spontan Dan juga tonus ototnya cukup kuat Sehingga disini saya langsung akan melakukan Disini memberi kehangatan pada bayi Sebagai langkah awal Mengelatakan bayi di environment untuk memberi kehangatan Karena tidak Disini selanjutnya saya hidupkan stopwatch Karena alur resistasi neonatus itu adalah 60 detik dari melatakan bayi di environment Sampai jika diperlukan kemudian oksigen nanti Baik disini selanjutnya Karena bayi lahir dengan berat badan yang cukup Saya tidak perlu plastik untuk mengambil bayi Nah selanjutnya disini adalah Saya atur posisi bayi dengan teknik posisi menghidu Atau mengganjal bahu dengan kain Selanjutnya Saya lakukan Ngecek jalan nafas Disini Saya jika ada lendir Saya akan lakukan suction Kemudian lakukannya di suction di mulut dulu Baru kemudian ke hidung Baik Sudah selesai suction Kemudian saya pastikan Selanjutnya mengeringkan badan bagi Yaitu saya gunakan dengan handuk kering ini Dari kepala ke kaki secara ke bawah secara merata Dan juga saya akan Gosokkan punggung untuk merasakan taktil Dan atau kaki untuk merasakan taktil juga bisa Baik setelah saya keringkan Saya akan ganti handuknya Nah di bawah ini sudah ada handuk Dan saya letakkan handuk yang tadi Selanjutnya disini Saya akan mengecek atau mengevaluasi Dari nafas bayi Dan juga dengit jantung dari bayi Disini saya akan menggunakan spetoskop Baik saya akan menggunakan diafragma stetoskop Dan saya akan meletakkan diafragma ini pada Ictus kordis pada bayi Nah disini saya akan dengarkan selama 6 detik Baik disini selama 6 detik Itu didapatkan Dikali 10 Selama 6 detik saya dapatkan 10 kali ketukan Berarti disini Dengit jantung bayi adalah 100 kali per menit Dan untuk usaha nafas Disini terlihat usaha nafas Bayi yang cukup baik Sehingga disini adalah Selanjutnya adalah Saya akan Menggawa bayi ke perawatan umum Perawatan umum atau rutin Nah disini Pada saat saya tadi Tidak terdapat mekanium Dan bayi juga disini bugar Sehingga selanjutnya adalah Saya akan Menggawa bayi ke ruang perawatan rutin Dengan memperhatikan prinsip stable Atau yang pertama adalah Sugar Disini saya akan Mencek gula darah bayi Yaitu disini dengan glukometer Nah didapatkan disini normal Yaitu rentangnya 50-110 mg Per desiliter Kemudian selanjutnya adalah Saya mengecek Airway disini Lancar Tadi sudah Saya lakukan suction Kemudian Blood pressure Atau tekanan darah Dari bayi Disini normal Kemudian Disini tekanan darah Saya bisa cek dari perfusinya Dengan CRT Jadi ini kurang dari 2 detik Sehingga normal Kemudian Selanjutnya adalah Saya lakukan Laboratory check Jika diperlukan Kemudian KIA pada pasien yang terakhir Dari prinsip stable Sehingga disini Saya akan KIA pasien Bahwa bayi lahir dengan selamat Dan juga dengan berat badan yang cukup Sehingga akan selanjutnya Perawatan pada Ruang perawatan rutin Dan selanjutnya Saya akan Mentransfer bayi Ke ruang perawatan rutin Sekian Langkah-langkah Resultasi Pada neonatus Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati